Kembali di sepekan terakhir, halo! Oke, kalian semua yang masih ada sekolah, semua dan juga para orang tua yang menjadi concern adalah mengenai sistem zonasi yang ternyata sampai tahun ini, 2019, masih menjadi sorotan. Kalau kita ingat, sebenarnya dari tahun lalu sistem zonasi itu pun juga sudah cukup menuai banyak sekali pro dan kontra mengenai kesiapan dan juga sosialisasinya. Dan wakil wali kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan kalau kota Bandung ini dikatakan mayoritas dari hasil evaluasinya belum siap untuk menjalankan sistem zonasi dalam PBDB karena fasilitas pendidikan yang belum merata di sejumlah sendi-sendi kota Bandung. Karena ternyata di beberapa lokasi yang ada di luar kota Bandung dan juga di sekolah-sekolah ini, ternyata fasilitas-fasilitas pendukungnya misalkan seperti internet ataupun juga teknologi lainnya belum memadai di sana. Nah, kemudian pakar pendidikan Dharma Nintias ini juga berpendapat kalau memang sistem zonasi PBDB ini berpotensi melanggar sistem pendidikan ataupun undang-undang sistem pendidikan nasional. Menurut Dharma Nintias, pada dasarnya sistem zonasi ini bisa dilakukan. Tetapi besaran persentase zonasi tetap pada kewenangan sekolah, bukan pemerintah pusat apalagi dengan besaran kuota 90%. Nah, pengamal pendidikan pun juga menyatakan kalau memang sepenuhnya kalau kita mengacu pada Menteri Pendidikan, maka dikatakan hal tersebut cukup sulit kalau misalkan dilakukan tindakan. Karena kalau sudah sampai zonasi, artinya sudah mencapai sistem daerah. Berarti pemerintah daerah pun yang diminta untuk secara aktif melakukan evaluasi dan juga pengecekan terhadap kesiapan dari fasilitas sistem zonasi tersebut. Apalagi PBDB yang berlangsung tanggal 24-26 Juni ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dari para orang tua siswa. Nah, sejumlah keluhan ini juga muncul. Yang pertama dari pihak siswa yang muncul banyak sekali meme-nya di media sosial. Kemudian dari pihak orang tua juga ternyata juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga dari daerah. Misalkan seperti di Kabupaten Lebak, Banten yang khawatir anaknya gagal masuk SMA negeri. Padahal dianggap memiliki prestasi untuk berdasarkan di sekolah negeri. Kekhawatiran ini muncul lantaran adanya sistem zonasi dalam proses seleksi. Nah, kalau kita tarik lagi dalam segi pendapat dari pihak kementerian, mengatakan sistem zonasi itu untuk menciptakan adanya pemerataan sistem pendidikan. Supaya bisa menciptakan sekolah-sekolah favorit yang merata di daerah tersebut. Tetapi persyaratannya itu juga harus dipenuhi juga. Termaksud juga persyaratan dari tempat tinggal dari para siswa dan juga ketersediaan dari guru. Nah, contohnya misalnya seperti di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Itu sampai dengan 25 Juni, itu ada informasi kalau ada siswa yang mendaftar di SMP Tulung Agung itu hanya 5 orang, 1 sekolah. Karena memang sejumlah hal. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, menurut kepala sekolahnya mengatakan kalau semestinya SMP tersebut sudah biasa menerima siswa-siswa yang tidak tanda kutip diterima di SMP favorit kemudian dilimpahkan ke sekolah tersebut. Tapi karena ada yang sistem zonasi dan juga pemerataan tempat tinggal siswa, alhasil hanya 5 orang yang ada di sana. Pertanyaan besarnya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mempersiapkan sistem zonasi? Apalagi PBDB ini sudah bisa merata untuk pedodoh berikutnya. Berikutnya, kita akan mencari informasi yang cukup viral di media sosial adalah Deddy Kobusier, sang public figure yang resmi memeluk agama Islam pada tanggal 22 Juni 2019. Ia mengucapkan dua kalimat cahadat dengan dituntun oleh guru spiritualnya Gus Miftah di pesantren Oraji Sleman, Yogyakarta. Nah, Deddy diketahui memang sudah tertarik dengan Islam sejak beberapa tahun lalu. Kemudian ini dibimbing oleh Gus Miftah untuk mendalami ilmu dan juga pendidikan agama Islam selama 8 bulan terakhir. Dan ini pun juga menimbulkan banyak sekali reaksi dari warganet. Sebelumnya, pengucapan dua kalimat cahadat Deddy akan ditayangkan secara live di program Hitam Putih. Namun, karena terbentuk dengan peraturan dalam Undang-Undang Komisi Penyerahan Indonesia atau KPI, maka rencana itu tidak jadi dilakukan. Nah, KPI, Haji Maruf Amin pun memberikan pilihan nama Islami kepada Deddy saat dia berkunjung ke kediamannya di Jakarta Pusat. Ini pun juga kemudian menimbulkan banyak sekali reaksi dan komentar dari warganet. Dimana KPI, Haji Maruf Amin mengatakan, Kalau nggak nama Ahmad, ya Muhammad. Pilih mana yang enak dan sesuai dengan hati nurani. Nama yang nggak usah diubah, ditambahin aja. Nah, unggahan dari Deddy menjadi mualaf di akun Instagram ini pun memancing perhatian dan juga support dari warganet. Kalau lagi, Fira pasti ada yang pro dan yang kontra. Termasuk salah satunya ada dari netizen berikut ini. Dia mengukapkan kalau lebay amat, pasti ujung-ujungnya terjun dunia politik. Udah basi. Eh, langsung dong dibales sih. Biasa ya, kalau netizen nyinyir pasti minta dibales, minta perhatian aja pengalaman soalnya. Dibales sama Mas Deddy begini. Kau juga, maaf yang tertarik kesana saat ini. Tapi Masya Allah buat tuduhannya. Amin. Berikutnya, yang menjadi viral juga dan menimbulkan keprihatinan secara nasional adalah inspirasi dan juga sebuah perjuangan yang tidak tergantikan. Dan bahkan harus memakan nyawa. Kita tahu bersama Patra Marina Johari atau akrab di Sapa Mantri Patra. Ini adalah seorang petugas pedis yang menjalankan tugasnya di daerah pedalaman yang terisolir di Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat. Dimana pada awal Februari lalu, ini Mantri Patra bersama dengan rekan diantar ke Kampung Oya dengan menggunakan helikopter. Mereka memang dicatuhkan di sana untuk menjalankan tugas sosial juga. Tugas sebagai seorang, tanda kutip, Mantri selama 3 bulan. Jadi, periodenya dari Februari sampai dengan Mei. Kemudian akan dijemput kembali dan digantikan oleh petugas berikutnya. Nah, kemudian kan tidak ada helikopter yang datang hingga akhir Mei. Teman Patra sesama perawat ini memutuskan untuk turun ke Kota Wasyor dengan berjalan kaki. Jadi, kalau dari informasi dari warga sekitar memang mengatakan pada waktu itu, Patra memutuskan untuk nggak saya mau tinggal di sini aja. Nunggu kapan benar-benar akan dijemput. Sementara ini masih banyak orang yang membutuhkan bantuan saya di sana. Sampai dengan pada akhirnya Patra ini, kemudian kesehatannya menjadi tidak mendukung. Dia kemudian menjadi sakit-sakitan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Juni 2019, Patra mengembuskan nafas terakhir karena sakit tidak kunjung sembuh. Namun, ironisnya yang kemudian disorot oleh warganet adalah jenazah Patra yang baru dievakuasi pada tanggal 22 Juni 2019. Bisa diantarkan helikopter ke sana 4 hari setelah ia meninggal dunia. Thomas Woropen, Kepala Puskesmas Naikirin, menyatakan bahwa nyawa Patra yang mungkin bisa tertolong jika dinas tempat bisa mengirimkan bantuan lebih cepat. Tentunya kita harapkan juga bagi para pahlawan-pahlawan seperti Patra ini, tidak lagi kemudian terjadi kejadian serupa. Karena tentunya para tenaga ini meskipun memang mereka hanya beberapa bulan saja bertugas di sana teman-teman. Tapi jasa mereka untuk bisa menyembuhkan dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga di sana, itu tidak ternilai. Itu harganya, itu yang kita bisa setuju di sini ya. Kita harapkan ada perhatian lebih untuk hal ini. Oke, itu tadi sejumlah informasi yang menjadi trending di sepekan-trek kali ini teman-teman semuanya. Memang ada banyak sekali informasi yang membuat kita kadang berpikir dua kali, aduh kenapa bisa seperti ini. Tapi juga membuat kita kemudian tertawa dan tersenyum juga, bahkan kita bisa nge-tweet juga mengenai hal ini. Tapi tidak apa-apa, seperti biasa, saya setiap minggu akan memberikan informasi yang menjadi trending, apapun itu, kami juga bisa memberikan apa khusus yang bisa kita angkat pada isu pekan-sepekan terakhir ke depannya, ataupun untuk minggu depannya. Oke, di begini, sepekan terakhir. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax